Hai semuanya, Assalamualaikum Selamat datang di channel Dasil Faraditya Nah di kesempatan kali ini Saya ingin berbagi bagaimana caranya Bikin salah satu camilan Atau olahan keju Yaitu cheddar cheesecake Seperti biasa kita akan berbagi Cake yang menul-menul ini Dengan sangat simple cara bikinnya Serta rasanya luar biasa Kita hanya menggunakan 3 butir telur Untuk menghasilkan cake yang menul-menul Seperti ini Penasaran apa saja bahannya Dan bagaimana cara pembuatannya So jangan kemana-mana Tonton terus hingga akhir Terima kasih Oke teman-teman Yang pertama kita lakukan adalah Memanaskan ovennya terlebih dulu Kita manaskan atau hidupkan ovennya Dan gunakan suhu 150 derajat celcius Api atas bawah Kenapa kita panaskan ovennya terlebih dulu Supaya nanti ketika adonannya Sudah jadi Suhu ovennya udah stabil Nah kita udah nyalain oven Selanjutnya kita langsung aja Ke bahan yang pertama Ini untuk bahan pertama adalah Kuning telur Yang pertama disini ada Tepung terigu Saya menggunakan 50 gram Tepung terigu protein rendah Atau bisa juga teman-teman Menggunakan tepung terigu protein sedang Kemudian ada 140 gram Susu UHT Kemudian 50 gram Margarin Atau misalnya teman-teman Mau menggunakan butter juga boleh Selanjutnya ada 60 gram Keju cheddar Atau kalau ada cheddar slice Juga boleh teman-teman gunakan Selanjutnya adalah 3 butir kuning telur Seperti ini Nah bahan-bahannya udah selesai semuanya Untuk bahan pertamanya Seperti ini Sangat mudah sekali teman-teman Langsung aja kita ke Cara membuatnya Yang pertama Kita akan masak dulu Susu UHT Beserta kejunya Untuk kejunya Bila teman-teman menggunakan Keju cheddar yang batang seperti ini Teman-teman parut terlebih dulu Kalau misalnya menggunakan slice Bisa langsung dimasukkan Nah ini Akan kita masak Hingga kejunya Benar-benar larut Atau meleleh semuanya Ya teman-teman Setelah seperti ini Kita masukkan margarin Yang udah kita siapkan tadi Ini apinya udah dimatikan Kemudian kita Kita aduk aja Hingga margarinnya Mulai meleleh Jadi setelah kejunya larut Kita matikan apinya Kemudian kita masukkan margarin Nah ini udah larut semuanya Udah meleleh Untuk margarinnya Sekarang kita sisihkan Ini masih dalam kondisi panas Kita masukkan tepung terigu Sambil kita ayak terlebih dulu Jangan lupa Supaya tidak ada yang bergerindil Setelah selesai kita ayak Langsung kita aduk Hingga rata Nah setelah rata seperti ini Kemudian kita masukkan Tiga butir kuning telur Yang udah kita siapkan tadi Nah untuk memasukkan kuning telurnya Disini saya satu persatu terlebih dulu Atau misalnya teman-teman Mau dimasukin semuanya juga boleh Kalau disini Saya masukkan satu persatu Supaya nanti Kelihatan rata aja Setelah masuk semuanya Kita aduk rata Setelah rata seperti ini Kita sisihkan dulu Kemudian kita lanjut Ke bahan yang kedua Atau bahan putih telurnya Yang pertama Tentu saja Disini ada tiga butir putih telur Yang udah kita pisahkan tadi Kemudian 50 gram gula pasir Selanjutnya ada Satu sendok makan lemon Kalau gak ada perasan air lemon Bisa gunakan jeruk nipis Atau cuka Ataupun cream of tartar Boleh terserah teman-teman Pakai yang manasanya Nah itu dia bahan yang kedua Lanjut kita ke Cara membuatnya Sangat simple Seperti biasa Untuk putih telurnya Tidak akan saya edit Disini tidak akan saya potong Jadi benar-benar Dari awal Hingga akhir Teman-teman perhatikan aja Biasanya kan teman-teman Banyak yang tanya Berapa lama saya nge-mixernya Dan bagaimana caranya Sebenarnya Itu sudah ada di video Tips and trick Bagaimana mengaduk putih telurnya Kalau teman-teman bosen Ngeliatnya bisa di skip aja Nah setelah berbusa seperti ini Mulai kita masukkan Satu sendok makan perasan air lemon Atau kalau tidak ada Seperti yang saya bilang tadi Bisa diganti dengan Satu sendok teh jeruk nipis Atau satu sendok teh cuka Atau setengah sendok teh Cream of tartar Kemudian setelah kita mixer beberapa saat Udah mulai mengembang Kita masukkan gula pasirnya Untuk gula pasirnya Disini kita akan bagi menjadi Tiga tahap Jadi jangan langsung dimasukin semuanya Supaya nanti adonan putih telurnya Tidak ambles turun gitu teman-teman Kita bagi aja menjadi tiga tahap Setelah kita masukkan yang pertama Kita mixer lagi Sampai mengembang Kemudian yang kedua Kita mixer lagi Sampai mengembang Kemudian yang ketiga Karena yang ketiga udah selesai Kita masukkan Kemudian ini akan kita mixer Hingga soft pick ya teman-teman Cerinya seperti apa Dia mengembang Putih Serta mengkilap Seperti ini teman-teman Nah untuk yang bosan Bisa aja teman-teman skip Kalau yang ingin tahu ini berapa lama Dan seperti apa Jangan di skip Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini udah mulai kelihatan mengkilap Sudah mulai selesai Kemudian untuk dari awal hingga akhir Ini sekitar 3 menit 47 detik ya teman-teman Setelah seperti ini Kemudian ini akan kita cek terlebih dulu Ini udah selesai dan udah soft pick Kalau ditarik dia akan berjambul seperti ini teman-teman Dia akan berjambul terbalik seperti ini Bukan berjambul kaku tapi dia berjambul terbalik seperti ini Nah ini udah selesai Nah ini udah selesai Kalau sudah seperti ini berarti ini udah selesai Langsung aja kita ke tahap berikutnya Nah ini adalah bahan yang pertama atau bahan kuning telurnya Kemudian ini adalah bahan yang kedua atau bahan putih telurnya Bahan putih telurnya ini akan kita masukkan ke dalam bahan kuning telurnya Kita akan bagi menjadi 3 tahap lagi Ini sepertiga dulu Nah untuk bahan yang pertama ini Jangan lupa untuk diaduk terlebih dulu Biasanya dia akan berkulit gitu di bagian atasnya Kalau udah dingin Kemudian setelah kita masukkan sepertiga yang pertama Kita aduk hingga rata pelan-pelan saja Memutar dari atas hingga bawah Dari tengah sampai ke samping Pelan-pelan aja supaya nanti gak overmix Kenapa kalau overmix dia bakalan agak banyak gelembungnya gitu Dan mudah turun untuk putih telurnya Dan nanti dia akan lebih encer kalau sering diaduk Lalu untuk memasukkan putih telurnya Udah mulai agak rata Kita masukkan yang kedua Setelah selesai yang kedua udah kita aduk hingga rata Kita masukkan bagian yang terakhir Yaitu yang ketiga Sepertiga terakhir Setelah sepertiga terakhir kita masukkan Kemudian kita aduk semuanya hingga benar-benar rata Nah ini kita rasa udah rata ya teman-teman Kalau diaduk dengan wix Ini kerasanya udah rata Tapi disini saya akan pastikan kalau benar-benar rata Jadi akan saya aduk dengan spatula seperti ini Nah kelihatan banget kan teman-teman Bagian bawahnya itu masih ada kuning yang ngendap di bawah gitu Kita pastikan hingga benar-benar rata Kita aduk secara perlahan Dan jangan sampai overmix Biar nanti dia gak encer Nah kalau udah rata seperti ini Ini udah siap dimasukkan ke dalam loyang Disini saya menggunakan loyang bulat dengan diameter 16 cm Dan tingginya adalah 9 cm Kalau misalnya teman-teman di rumah ada loyang bulat dengan diameter 16 cm Tapi tingginya 7 cm itu masih bisa digunakan Setelah masuk semuanya Ini akan kita ratakan Nah untuk meratakannya Disini yang pertama Saya akan gunakan tusuk sate seperti ini Saya akan putar seperti ini Dari tengah hingga ke pinggir Dari pinggir lagi hingga ke tengah Supaya ini benar-benar tidak ada yang berongga Jadi semua bagiannya mulai terisi Kalau udah kita yakin semuanya udah terisi Kita goyang-goyangin aja sebentar Setelah itu kita hentakan sekitar 3 hingga 4 kali Atau 3 hingga 5 kali Hingga benar-benar gelembungnya keluar Selanjutnya ini akan kita oven dengan teknik Aubenmari Atau dengan loyang yang kedua Diisi dengan air panas Setinggi kurang lebih 1 hingga 1,5 cm Karena airnya gak ikut saya panasi di dalam oven Saya akan gunakan air panas seperti ini Setelah itu loyangnya udah berisi adonan Kita masukkan ke dalam rendaman air ini Kemudian ini udah siap untuk kita oven Untuk cake-nya Kita akan panggang di suhu 120 derajat celcius Selama 20 menit Dengan api atas bawah ya teman-teman Jadi yang pertama kita panggang dulu Di suhu 120 derajat celcius Selama 20 menit Ini sudah 20 menit Kemudian kita naikkan suhunya Menjadi 150 derajat celcius Kemudian ini akan kita panggang selama 15 menit Nah ini 5 menit kemudian Ini 10 menit Udah mulai kecoklatan di bagian atasnya Dan ini 15 menit Kemudian ini akan kita buka Sekitar 5 hingga 10 detik Biasanya sambil saya buka Saya manfaatin saya puter Untuk adonan cake-nya Biar bagian coklatnya itu merata teman-teman Kemudian ini akan kita panggang Di suhu 110 derajat celcius Selama 45 sampai 60 menit Dengan api atas bawah Atau sampai matang Sesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing Nah kalau saya disini sekitar 60 menit Ini udah mateng Udah selesai Kemudian ini akan saya keluarkan Saya tunggu dingin Nah ini udah mulai hangat Kemudian ini akan saya balik Kemudian saya lepas dari loyangnya Setelah itu baking papernya saya ambil Seperti ini Nah ini kelihatan banget teman-teman Bagian bawahnya udah menul-menul banget Kalau digeser Kemudian ini akan saya taruh di piring Nah setelah itu Seperti inilah cheddar cheesecake-nya Udah jadi Kemudian kita coba iris Kelihatan banget menul-menulnya teman-teman Ini bener-bener enak Kalau teman-teman bikin ini Pasti bakalan ketagihan Dan ini dalamnya bener-bener lembut banget Seperti ini Kalau dimakan ini bener-bener Kejunya berasa banget Bau lemonnya itu kerasa Nah ini udah dingin Dia gak kimples atau gak kempes Jadi tetap seperti ini Ini enak banget Bisa teman-teman cobain Menurut saya lebih enak lagi Kalau pakai keju cheddar yang slice Itu berasa banget enaknya Oke segitu dulu Semoga bermanfaat Jangan lupa cobain di rumah Terima kasih yang udah nonton Dari awal hingga akhir Jangan lupa juga Tonton video saya yang lainnya Siapa tau video saya bermanfaat Buat teman-teman semuanya Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa